Halo, hari ini kita barusan ada workshop Fotografi dan Modeling. Jadi judulnya adalah Foto Model 101. Pembicaraan adalah Kak Moses, Kak Adani dari Tim DOS yang luar biasa banget. Tempatnya juga luar biasa banget, semua fasilitasnya kita dibantu. Juga ada Kak Aislin Ong yang seorang fotomodel profesional. Hari ini teman-teman Down Syndrome belajar untuk gimana sih caranya jadi seorang fotomodel. Dari perspektif fotografer dan juga fotomodel. Acara ini menarik banget loh selain kali. Kalau ada lagi jangan lupa ikutan ya. Daaah! Kalian itu dilarang menutupi merknya. Merkannya kayak gini gak boleh non-serti denganannya. Jadi kita fokus selalu ke mata. Ya, jadi hari ini kita rame-rame sama komunitas Ribu Paras. Mereka anak-anak yang memang aktif untuk belajar sesuatu yang baru dalam hal ini fotografi dan modeling. Kita ikutan kolaborasi sama Ribu Paras ya. Jadi kenalan sama teman-teman komunitas Down Syndrome ya. Jadi diharapkan nanti teman-teman ini juga selain bisa jadi model, bisa juga motret dengan baik ya. Halo, aku Eveline Ong. Aku mau ucapin terima kasih buat Dos X Ribu Paras untuk workshop fotomodel 101. Tadi kita seharian udah seseruan bareng dan mendengarkan fotografi kelas dari Kak Moses dan Kak Dani. Dan sebetulan aku hari ini juga men-sharingkan ilmu aku di dunia modeling. Tadi bagaimana cara menjadi seorang fotomodel yang baik dan bagaimana mereka belajar berpose. Contoh seperti ini, tek, 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 seperti itu. Di motret bisa pakai alat apa aja ya, yang penting bisa memotret dengan baik. Buat teman-teman Down Syndrome harapannya tentu saja akan menjadi lebih baik ya. Kalian punya kelebihan masing-masing, yang itu yang harus diangkat. Bukan kekurangannya yang diangkat, tapi kelebihannya justru yang harus dibangun untuk membuat sikap hidup kita jadi lebih baik lagi menghadapi masa depan. Buat teman-teman Seribu Paras, semoga yang aku sharingkan hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Karena aku, kamu, kita setara. Tidak, sampai jumpa. Tidak, sampai jumpa. Tidak, sampai jumpa.